selamat sore Tribun Padang kali ini kita akan melihat proses pembuatan kue singgang kue singgang ini merupakan salah satu jajanan yang mulai langka di jajanan Kasminangkabau yang mulai langka atau sudah ditemukan jajanan ini dimasak dengan cara dibakar untuk informasi lebih lanjutnya kita akan mewawancarai pedagang kue singgang bersama Abang Pak Harul iya bang iya bang proses pembuatannya ini diawali dengan apa nih bang pembuatan bahan-bahannya apa aja nih bang itu diapakan bang itu berapa lama proses pegadukannya bang berapa lama diaduk nih bang setelah diaduk lalu adonannya diapakan bang berapa banyak dimasukkan ke sini itu bang berapa bang 46 ini dibakar nih berapa lama nih bang itu menggunakan bar api ya bang iya kalau pakai kokor gitu gimana bang saya nggak parih nih oh keras dia kalau ini bang tapi apinya api sedang ya bang itu pakai daun apa nih bang harus pakai daun baru bang kalau pakai daun yang lain apa itu dipisahkan ya bang dipisahkan gitu ya bang ini harganya satu buah itu berapa bang itu udah ada yang beli ya bang kemana bang ini cabang yang kedua ini membuka dari jam berapa nih bang ini jam 2 sampai jam berapa sampai jam 8 biasanya bikin berapa kilo nih bang bikin lapisnya hari tiga ganteng tiga ganteng tuh dapat berapa inci nih bang 500 buah 500 buah itu habis biasanya sih harinya kalau disini enggak rata-rata habisnya berapa bang lebih dari separuh ya bang terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati